Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengisyaratkan berpamitan seusai pemilihan dalam Pilpres 2024 berlangsung. Hal itu disampaikan Mahfud melalui unggahan video di akun TikTok pribadinya. Tepatnya pada Rabu malam 28 Februari 2024, Mahfud kini juga telah menyebut dirinya sebagai mantan Cawapres. Melalui dirinya, ia bersama Cawapres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung mereka. Ada pun meski mengisyaratkan pamitan, Mahfud mengingatkan bahwa perjuangan masih terus berlanjut. Karena hal itu, ia mengajak mendukungnya untuk terus bersama. Pernyataan mengejutkan Mahfud itu pun menimbulkan tanda tanya dari publik. Banyak warganet mempertanyakan apa maksud dari pernyataan Mahfud menyebut dirinya merupakan mantan Cawapres. Sementara masih menyebut Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau Cawapres. Saya, Mahfud MD, mantan Cawapres bersama Cawapres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tikku, kereta, dan semua pegiat mixos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga kita-kita perjuangan kita. Mari, terus bersama. Terima kasih ya. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akrab dengan godaan perolehan suara 16%. Ada pun godaan itu bermula saat Ganjar Mahfud sementara ini meraih perolehan suara terendah di kontestasi Pilpres 2024. Menurut hitungan sementara KPU, keduanya meraup suara 16,9%. Kondisi itu pun membuat warganet kerap meninggalkan komentar mengenai 16% di akun media sosial Ganjar maupun Mahfud. Namun Mahfud MD justru menanggapi godaan dari netizen di akun TikToknya. Hal itu bermula saat Mahfud mengunggah video lawasnya yang diedit kembali. Mantan Menko Polukam itu mengatakan ada tangan cahil yang mengedit dan memviralkan pernyataannya soal membela KPU sudah bekerja dengan benar. Padahal video dan pernyataan itu diambil pada pemilu 2019 silam. Saya Mahfud MD mantan Cawapres. Mantan Menko Polukam Mahfud MD secara mengejutkan menyebut dirinya sendiri sebagai mantan Cawapres. Hal itu diucapkan sembari berterima kasih kepada pendukung dan relawan yang dianggapnya telah berjuang bersama. Ada pun hal tersebut diucapkan Mahfud MD melalui sebuah video yang diunggah di akun TikTok pribadinya pada Rabu 28 Februari 2024. Dalam video itu Mahfud MD mengucapkan terima kasih kepada relawan dan penggiat media sosial. Pasalnya Mahfud MD mengaku mereka telah berjuang bersama dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun dalam pernyataan itu Mahfud MD menyebutkan dirinya sebagai mantan Cawapres. Sementara ia tetap menyebut Ganjar Pranowo sebagai Cawapres. Di saat yang bersamaan terdengar suara tawa di balik layar ponsel Mahfud. Kemudian Mahfud MD juga mengatakan bahwa perjuangannya masih panjang. Cawapres nomor urut tiga pun mengaku jalan perjuangan masih banyak untuk menjaga cita-cita perjuangan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Cawapres Gangjat Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, timbuker, dan semua pegiat mixos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari, terus bersama. Terima kasih ya. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Gangjat Pranowo mengucapkan dirinya sendiri sebagai mantan Cawapres. Hal itu diujapkannya sembari perterima kasih kepada pendukung dan relawan yang dianggapnya telah berjuang bersama. Adapun video itu diujapkan Mahfud MD melalui sebuah video yang diunggah di akun TikTok pribadinya pada Rabu 28 Februari. Dalam video itu, Mahfud MD mengucapkan terima kasih kepada relawan dan pangkiat media sosial. Pasalnya, Mahfud MD mengakung mereka telah berjuang bersama dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun dalam pernyataan itu, Mahfud MD menyebutkan dirinya sebagai mantan Cawapres. Sementara itu, ia tetap menyebutkan Cawapres sebagai Cawapres. Di saat yang bersamaan, tak dengar suara tawa dibalik layar ponsel Mahfud. Kemudian, Mahfud MD juga mengatakan bahwa perjuangannya masih panjang. Cawapres nomor urut tiga pun mengaku jalan perjuangan masih banyak untuk menjaga cita-cita perjuangan. Mahfud MD pun berharap dirinya dan relawan akan terus bersama di masa yang akan datang. Saya, Mahfud MD, mantan Cawapres bersama Cawapres Gangjat Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktok, dan semua pegiat mixos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari, terus bersama. Terima kasih ya. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akrab dengan godaan perolehan suara 16%. Ada pun godaan itu bermula saat Ganjar Mahfud sementara ini meraih perolehan suara terendah di kontestasi Pilpres 2024. Menurut hitungan sementara KPU, keduanya meraup suara 16,9%. Kondisi itu pun membuat warga net kerap meninggalkan komentar mengenai 16% di akun media sosial Ganjar maupun Mahfud. Namun Mahfud MD justru menanggapi godaan dari netizen di akun tiktoknya. Hal itu bermula saat Mahfud mengunggah video lawasnya yang diedit kembali. Mantan Menko Polukam itu mengatakan ada tangan cahil yang mengedit dan memviralkan pernyataannya soal membela KPU sudah bekerja dengan benar. Padahal video dan pernyataan itu diambil pada pemilu 2019 silam. Sementara seorang netizen berkomentar dengan menggoda 16% adalah presentase perolehan suara untuk Ganjar Mahfud. Tanpa diduga Mahfud MD justru merespon komentar tersebut dengan mengatakan bahwa 16% merupakan angka di baterai ponselnya. Bahkan dalam postingan tersebut Mahfud MD lebih aktif membalas komentar dari netizen. Di satu sisi Ganjar pernah mendapat godaan yang sama terkait 16%. Sayangnya Ganjar tak pernah membalas atau merespons godaan tersebut. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memilih untuk diam. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Capres Ganjar Pranowo. Mantan Menko Polukam Mahfud MD secara mengejutkan menyebut dirinya sendiri sebagai mantan Cawapres. Hal itu diucapkannya sembari perterima kasih kepada pendukung dan relawan yang dianggapnya telah berjuang bersama. Adapun video itu diucapkan Mahfud MD melalui sebuah video yang diunggah di akun TikTok pribadinya pada Rampu 28 Februari. Dalam video itu Mahfud MD mengucapkan terima kasih kepada relawan dan pangkiat media sosial. Pasalnya Mahfud MD mengaku mereka telah berjuang bersama dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun dalam pernyataan itu Mahfud MD menyebutkan dirinya sebagai mantan Cawapres. Sementara itu ia tetap menyebutkan Ganjar Pranowo sebagai Cawapres. Di saat yang bersamaan terdengar suara tawa dibalik layar ponsel Mahfud. Kemudian Mahfud MD juga mengatakan bahwa perjuangannya masih panjang. Cawapres nomor urut tiga pun mengaku jalan perjuangan masih banyak untuk menjaga cita-cita perjuangan. Mahfud MD pun berharap dirinya dan relawan akan terus bersama di masa yang akan datang. Saya Mahfud MD mantan Cawapres bersama Cawapres Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada semua relawan, tiktok, dan semua pegiat mixos yang telah berjuang bersama kami. Jalan perjuangan masih panjang dan pilihan-pilihan perjuangan masih banyak untuk tetap menjaga cita-cita perjuangan kita. Mari terus bersama. Terima kasih ya.